Intro Di channel ini, saya pernah bercerita tentang malaikat pelindung atau spiritual guide kita Saya juga memberikan cara-cara dan tips untuk menghubungi mereka Nah, bagaimana kita tahu jika para spiritual guide ini mencoba berkomunikasi dengan kita? Simak terus di ilufa media Di kedua video ini, banyak sekali yang menghubungi saya dan bertanya Kenapa saya tidak bisa melihat malaikat pelindung atau kenapa saya tidak dapat mendengar langsung suara mereka? Saya pernah bahas sekilas tentang kemampuan supernatural manusia Saya lebih senang menyebut kemampuan ini sebagai kanal atau channel Kalau kamu tidak bisa melihat yang gaib-gaib, itu artinya kamu memang tidak dominan di kanal penglihatan Kanal ini disebut juga dengan nama Claire Foyan Kalau kamu tidak bisa mendengar yang gaib-gaib, itu artinya kamu memang tidak dominan di kanal pendengaran gaib Kanal ini dikenal juga dengan nama Claire Audien Ada satu channel yang menjelaskan tentang kanal-kanal ini dengan baik sekali Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang kanal-kanal tersebut, kamu bisa tonton video dari Ananda Ramarta ini Linknya ada di sebelah kanan atas Nah, di video ini kamu akan belajar memahami bagaimana para pemimbing spiritual kamu mencoba berkomunikasi atau membangun komunikasi dengan kamu Terutama kalau kamu orang yang tidak dominan di kanal penglihatan gaib atau di kanal pendengaran gaib Komunikasi yang terjadi bukan komunikasi secara dua arah ya Tapi komunikasi yang hadir dalam bentuk tanda-tanda atau simbol Tanda-tanda ini adalah pesan yang diberikan oleh mereka agar kamu menyadari sesuatu Mereka ingin kamu aware atau sadar pada sebuah topik atau tema tertentu Saya akan paparkan apa saja tanda-tanda itu yang biasanya digunakan oleh para spiritual guide atau malaikat pelindung kamu untuk menarik perhatianmu Tanda pertama, kamu melihat angka-angka yang berulang Sobat, ada banyak sekali penjelasan tentang fenomena ini ya Tapi ada satu channel yang dapat menjelaskan dengan cukup baik apa arti dari pengulangan angka-angka ini Kamu bisa cek video dari channel Indo Essence ini ya Linknya ada di sebelah kanan atas Menurut saya pribadi, kira-kira 3 dekada terakhir Para spiritual guide ini berusaha menarik perhatian kita dengan angka Jadi tidak heran, semakin banyak orang yang melihat angka-angka berulang Misalnya 1111, 2121, 777, 5656, dan lain-lain Tanda kedua, kamu mendengar suara berdenging Biasanya suara berdenging ini diberikan ketika kamu sedang bermeditasi atau bodimu dalam kondisi yang relax Tanda ini artinya kamu harus aware atau sadar dengan kondisimu saat ini Apapun yang saat ini sedang terjadi pada kamu Apapun yang saat ini sedang kamu alami, apapun itu Ucapkan syukur pada yang maha kuasa Dan sadari bahwa kamu tidak pernah sendiri Para malikat ini, para pembimbing kita ini Mereka sudah diutus bagimu Mereka diutus untuk membimbing dirimu Baik kamu sadari atau tidak kamu sadari Tanda yang ketiga Kamu mendengar namamu dipanggil-panggil Pernahkah kamu sadari bahwa ada yang memanggil kamu Tapi gak ada orang di sekitar kamu Atau tidak ada orang yang kamu kenal Ini adalah pertanda Bahwa para pembimbing spiritualmu ingin Agar kamu menyadari Bahwa ketakutanmu itu tidak nyata Ketakutanmu itu hanya ilusi belaka Tanda ini biasanya diberikan pada mereka yang mengalami kesulitan Pada mereka yang kebingungan mencari solusi Dan pada mereka yang mengalami ketakutan akan sebuah kondisi tertentu Inti dari pesannya adalah Jangan takut hadapi dengan berani Gagal atau berhasil itu bukan tujuan kamu Tuhan atau sang sumber Ingin melihat keberanianmu dalam situasi ini Sekali lagi Jangan takut hadapi dengan berani Tanda yang keempat Kamu mencium aroma atau wangian tertentu Aroma atau bau tertentu dapat membangkitkan memori Akan sebuah peristiwa di masa lalu Dan memang itulah tujuannya Kenapa aroma ini diberikan padamu Kalau sebuah wangi tertentu membuat kamu mengingat akan masa lalu Coba perhatikan Apakah ada hal yang harus dimaafkan disitu? Atau apakah ada situasi yang harus kamu pulihkan? Kadang-kadang ada aroma yang asing sekali Tapi sangat menarik ya Dan itu kamu cium berulang-ulang Ini adalah tanda kalau kamu bertemu dengan orang-orang baru Dengan kenalan baru Dengan kolega baru Bahkan mungkin kamu akan menemukan pasangan yang baru Tanda yang kelima Kamu menemukan bulu unggas Pernahkah kamu menemukan bulu hewan dalam alini unggas? Unggas itu berarti burung, ayam, bebek atau angsa Tapi di tempat-tempat yang sangat tidak lazim Mungkin kamu temukan di saku baju Mungkin di dalam dompet Mungkin di jog mobil Dan lain-lain Padahal di sekitarmu tidak ada unggas Atau kamu tidak memelihara hewan unggas Ini adalah pengingat Bahwa kamu sangat dicintai oleh mereka Oleh para malaikat pelindung kamu Oleh para pemimbing kamu Biasanya tanda ini diberikan Ketika kamu mengalami kesedihan yang mendalam Tapi kadang-kadang Tanda ini juga diberikan ketika kamu naik kelas Naik kelas dalam tanda kutip Naik kelas disini artinya Kamu berhasil menyelesaikan persoalan internal kamu Misalnya Selama ini kamu berantem aja dengan suami Atau dengan istri kamu Tapi kalian berhasil mencapai kompromi Dan berdamai kembali Tanda yang keenam Menemukan uang koin atau logam Ini adalah pesan dari para pemimbing spiritual kamu Agar kamu tidak perlu khawatir tentang finansial Uang memang penting Uang memang perlu dicari Karena bagaimanapun juga Kehidupan modern itu Pasti terhubung dengan yang namanya uang Maka carilah uang dengan bersungguh-sungguh Tapi Ingat Jangan mengkhawatirkan tentang besarnya Tentang jumlahnya Berapapun yang kamu dapat Berapapun yang kamu hasilkan Ucapkan syukur akan pendapatan kamu Kalau kamu punya sejumlah utang yang harus dibayar Ini adalah tanda Atau pesan Bahwa ada solusi yang ditawarkan padamu Atau yang akan diberikan padamu Kalau kamu tidak punya uang sama sekali Misalnya kamu belum bekerja Atau kamu kehilangan pekerjaan It's okay Ini adalah tanda dari para pemimbing kamu Bahwa kamu akan mendapatkan solusi sebentar lagi Tanda yang ketujuh Kamu mendengarkan lagu atau musik tertentu Lagu atau musik ini Biasanya kamu dengarkan tanpa sengaja Dan berulang-ulang Misalnya Di kantor Kamu mendengar ada teman Yang memutar lagu berjudul A Kemudian ketika rehat makan siang Kamu dengar lagi ada orang yang bersiu-siu Dan lagu yang diasiulkan adalah lagu A Kemudian ketika pulang kantor Kamu mampir sejenak di sebuah minimarket Dan lagi-lagi kamu mendengar lagu itu Sobat, ini adalah tanda atau pesan Bahwa dalam beberapa hari ke depan Hidupmu akan menjadi lebih menarik Lebih berwarna Mungkin ada penugasan baru Mungkin ada wawasan baru Mungkin ada pengetahuan baru Yang kamu dapatkan Atau bisa juga seperti ini Dalam hati kamu sedang menyanyikan sebuah lagu Dan tidak lama kemudian Kamu mendengar lagu itu Dinyanyikan oleh orang lain Atau HP temanmu Ternyata ringconnya adalah lagu itu Persiwa ini disebut synchronicity Yang namanya synchronicity Tidak pernah kebetulan Badi saya ini adalah sebuah pertanda Sebuah pesan dari dimensi yang lebih halus Tanda yang ke delapan Kamu mendapatkan mimpi yang berulang-ulang Saya sangat sering mengalami ini Bukan hanya mimpi yang berulang Tapi juga berlanjut Jadi ini persis seperti kamu nonton Sinestron episode 1 Besoknya kamu nonton episode 2 Tapi sebelum masuk ke episode 2 Ada highlight dari episode 1 Besoknya lagi Kamu nonton episode 3 Tapi sebelumnya ada highlight dari episode 1 dan 2 Sobat Kalau kamu mengalami hal seperti ini Pengulangan mimpi yang seperti ini Membawa sebuah pesan penting Pesannya adalah Kamu akan menghadapi karma dari masa lalu kamu Dari past life kamu Bisa jadi itu adalah karma baik Atau mungkin juga karma buruk Tapi apapun bentuk karmanya Ketahuilah Para malaikat pelindung Atau para spiritual guide kita Selalu ada bersama kita Dan selalu mencintai kita Lalu apa yang harus saya lakukan ketika menemukan tanda-tanda ini Kalau memungkinkan Kalau mungkin Kamu cari tempat dulu Pejamkan mata sebentar Ucapkan terima kasih pada Tuhan Kemudian pada para pemimbing kamu Kemudian kamu mintalah pada mereka Agar memberikan nasihat dan bimbingan Nasihat ini bisa dari kata-kata orang lain Dari peristiwa-peristiwa Dari event-event Dari buku Dari film Dari lagu Dari mana saja Mereka akan sangat menghargai permintaan ini Karena dengan demikian mereka tahu Pesan mereka kamu dapatkan Tapi kamu juga perlu ingat ya Mereka tidak suka kalau kita menjadi manja Dikit-dikit minta petunjuk Dikit-dikit minta tanda Jangan seperti itu Kalau kamu terlalu sering minta petunjuk Maka mereka tidak akan memberikannya lagi Kenapa? Supaya kamu dapat mandiri secara spiritual Oke sobat Sampai bertemu di video berikutnya Stay tune dan Salam Cahaya Sampai bertemu di video berikutnya Sampai bertemu di video berikutnya Sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih.